Dan untuk membahas persiapan Timnas Indonesia, Pemirsa, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Timnas Irak, sudah bergabung bersama kami, manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Bapak Sumarji, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kan ekspektasi terhadap Timnas untuk menang ini luar biasa ya. Setelah penampilan dari Piala Asia kemarin, juga Indonesia luar biasa sekali di luar ekspektasi. Nah, bagaimana Pak ini menjaga harapan publik ini? Strateginya seperti apa? Ya, ya. Kita semuanya di tim menyadari bahwa ekspektasi masyarakat, bangsa, dan negara kita ini sangat luar biasa. Besarnya terhadap Timnas kita ya, yang saat ini memang kita melihat kondisinya sangat baik. Prestasinya makin hari makin bagus dan itu semua adalah kerjasama semuanya ya. Semuanya Ketua Umum dan seluruh teman-teman EXCO, semuanya. Jadi, berkaitan dengan itu tentu kita mempersiapkan tim ini. Khususnya yang akan bertanding nanti, Timnas Senior, itu betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan memanggil para pemain jauh-jauh hari untuk bisa mempersiapkan diri, menyesuaikan dengan situasi cuaca yang ada dikarenakan kan pertandingan yang tadi sebelumnya terjadwal 19.30, dimajukan ke 16.00, itu semua adalah bagian daripada strategi ya. Strategi secara teknis dan itu bagian dari diskusi yang cukup panjang antara kami yang di tim, untung dan ruginya. Karena memang dari awal kita menginginkan di home ini bisa memetik sebuah kemenangan dengan persiapan-persiapan yang cukup baik gitu ya dari awal. Dan itulah yang tentu menjadi harapan dan keinginan kita. Seperti itu di pembukaan. Baik, baik. Tentu saja juga kita berharap yang sama ya Pak Sumarji. Namun bagaimana saat ini kondisi kesiapan baik fisik maupun mental dari Timnas kita? Dan ada beberapa para pemain yang juga baru didatangkan ya. Seperti misalnya ada Jay Itzes begitu yang baru tiba semalam. Nah ekspektasi kita Jay akan bermain. Tapi siapa kira-kira yang nanti akan bermain dan mungkin belum dimainkan? Pak Sumarji. Ya baik, yang pertama berkaitan dengan soal kesiapan dan kondisi fisik maupun mental para pemain. Ini dari tanggal 27 kumpul sampai dengan hari ini. Kondisi fisik para pemain makin hari makin meningkat. Cukup baik, cukup apa namanya, progres ya. Progresnya sangat baik sekali. Dan kalau kaitannya dengan soal mental tentu karena yang pertama, kenapa kita memanggil para pemain lebih awal? Tujuannya adalah untuk membangun kemistri. Kalau kemistri itu terbentuk secara otomatis mentalnya semakin kuat. Nah ini kan bagian daripada upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Dengan demikian, di kondisi 23 pemain yang kita daftarkan, kecuali Verdong, tentu ini suatu harapan yang sangat-sangat mengembirakan gitu. Walaupun kalau kita melihat memang kondisi tim ya, antara tim Nasirak dengan Indonesia kan memang berbeda jauh rankingnya. Tetapi kan kita harus tahu bahwa saat sekarang ini kan 23 pemain yang ada, ini kan mempunyai kualitas yang sangat baik ya. Sangat baik, punya kemistri yang sangat baik. Sehingga dengan adanya mentalitas yang baik, fisik yang baik, tentu dengan strategi yang sudah diberikan oleh Godzin yang betul-betul sesuai dengan apa yang harus dilakukan, itu tentu akan membawa situasi yang saya meyakini, kami semua meyakini akan membawa situasi yang lebih baik. Seperti itu. Kita punya otimisme yang sama Pak Sumarji. Di satu sisi, ini kan Iran belum pernah kalah ya, dia cukup dominan sekali. Nah kalau misalnya Indonesia menang pada pertandingan kali ini, tentu saja itu akan memudah langkah Indonesia. Tapi bagaimana jika misalnya Indonesia kurang beruntung dalam laga kali ini? Seperti apa nanti perjalanan ke depannya, peluangnya? Ya, jadi semua sudah kita hitung ya, semua sudah kita hitung. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah, perhitungan kami, kita masih menyisakan dua game ya, dua pertandingan antara Indonesia lawan Irak dan Indonesia lawan Filipin. Salah satu memang harus menang, salah satu harus menang. Tetapi untuk kali ini ya, untuk kali ini, untuk hari ini, semangat kami semuanya ini, mulai dari Kudzin Tayong, teman-teman asisten pelatih, mau fisik, dan semuanya, termasuk yang lebih menguatkan keinginan itu adalah para pemain sendiri. Jadi ada tantangan tersendiri para, apa namanya, dari para pemain ini, lawan Irak ini ada tantangan tersendiri lah buat kita, tim ini supaya bisa memetik suatu kemenangan gitu. Tentu kalau itu muncul dari keinginan para pemain, itu pasti akan berbeda gitu. Tentu yang kita harus berikan support adalah bagaimana support daripada para supporter fans kepada para pemain kita, terutama yang akan hadir di GBK, itu adalah bagian terpenting dan bagian yang tidak bisa dianggap remeh. Karena dengan kehadiran fans yang ada di GBK, itu pasti akan menambah semangat para pemain, terutama para pemain yang boleh dikatakan baru bergabung seperti itu. Baik, baik. Kemudian bagaimana juga antisipasi dan juga strategi yang diterapkan untuk melawan Irak sejauh ini? Karena kalau kita tahu, di pertandingan terakhir, saat tim Nas Indonesia melawan Irak, itu Indonesia kalah cukup telak ya, 1-5 saat itu. Tapi saat itu kondisinya berbeda kan, Indonesia ke Irak. Nah saat ini Indonesia bertanding di kandangnya sendiri. Ada optimisme lebih tentunya ya Pak Sumarji kan? Iya, iya makanya itu tadi, di awal saya sampaikan. Kalau berkaitan dengan soal saat sekarang ini kan, kita ini kan home gitu. Tentu kalau di home itu kan berbeda. Terlebih ini keinginan daripada para pemain itu menginginkan semuanya, ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan dengan hasil yang sangat menghimpirakan itu. Apapun nanti hasilnya pasti akan all out lah gitu. Nah berkaitan dengan soal strategi kan, strategi Coach Sintanya sudah mempersiapkan strategi itu dengan baik dan sudah diajarkan setiap dari tanggal 28 sampai dengan kemarin, official training, itu sudah disampaikan dan sudah diajarkan. setiap strategi-strategi yang memang nantinya akan bisa dipakai untuk bisa melemahkan lawan. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Sumarji untuk ulasannya. Kita dukung dan juga kita doakan semoga nanti target-target timnas kita tercapai ya. Sore nanti Pak melawan Irak bisa menang. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sumarji. Sukses selalu Pak Sumarji untuk waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.